Jadi selama ini, selama syuting, kalau ke saya nggak pernah, saya belum pernah mengalami hal-hal yang berhubungan dengan itu. Cuma kalau pemain sering, saya dengar cerita pemain sering, kru saya sering, tiba-tiba saya bisa lihat tau-tau kru saya lari gitu. Ada satu kru yang tugasnya ngejaga kamera, jadi kita semua lagi lunch break waktu itu kan. Tiba-tiba dia dari kamar harusnya ngejagain kamera, lari kencang, mukanya pucat. Kenapa? Terus dia bilang, barusan lagi ngejaga kamera, ngeliat, begitu dia nengok, tiba-tiba ngeliat ibu-ibu yang nggak ada muka, rambutnya turun semua gitu. Itu katanya ada sebuah kejadian dianggar disitu kalau nggak salah? Kalau yang itu setnya sanggar di warna gama, ini saya tau ya, nggak tahu ceritanya sama apa nggak. Ini saya dengar dari Calvin Jeremy yang jadi Anton. Jadi kita ada either cutter atau filter, kayaknya cutter deh, cutter di lampu yang goyang terus. Duh-duh-duh-duh goyang, terus padahal ada angin, nggak ada apa, tapi kok goyang mulu. Katanya sih yang bisa liat, ngeliat hantu anak kecil, maenin, gitu-gituin terus katanya. Terima kasih telah menonton 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 Bikin film horor yang esek-esek gitu kan, pokoknya imagenya lagi jelek banget gitu waktu itu film horor, terus saya mikir karena ceritanya Risa Sarswati juga tentang persahabatan dia dengan lima hantu anak-anak kan, jadi saya bilang ke MD, gimana kalau kita bikin film horor tapi bisa ditonton oleh segala umur gitu, jadi film keluarga tapi genre-nya horor, nah itu sejak Danur sukses gitu kan, pada saat itu kan jadi film horor terlari sepanjang masa ya sebelum akhirnya ada pengabdi setan, yaudah jadi sejak Danur 2017 sampai sekarang, tawaran yang ada horor, terus gitu sih, ya berarti ini ya, Mas Awi bisa dibilang membawa misi mulia untuk mengembalikan film horor ini sebagaimana mestinya dan bisa dinikmati semua umur gitu kan, tapi apa ya kalau dari Mas Awinya sendiri ada kesulitan kah atau sebenarnya kayak keengganan nggak sih dalam menggarak film horor sendiri? hmm nggak sih, soalnya sebenarnya kalau syutingnya nih dibanding genre lain gitu kan, saya udah ngerasa syuting drama, syuting komedi, syuting horor justru paling fun auto syutingnya ya, auto syuting itu paling fun karena kan semuanya kayak harus di rencanakan banget gitu, dari kamera movement segala misalnya misalnya kalau genre lain kan kayak lebih banyak mengenalkan si aktor ya, asal aktor performancenya bagus, jujur gitu, kita bisa ikut sedih ngeliat performance dia, kalau horor kan nggak bisa, horor kan harus pas gitu, harus disesuaikan kapan munculnya kameranya harus lagi ngapain, nah gitu-gitu kan lebih seru gitu auto syutingnya iya, iya sebenarnya, cuman kan kalau syuting horor ya, yang sering kita ketahui, kan pasti ada aja kejadian yang seperti itu-sebut itu, tapi kalau dari Mas Awinya sendiri pernah nggak bersentuhan langsung dengan hal-hal kita sebutnya metafisik ya mas? untungnya mungkin karena saya pernah akut ya, jadi saya kemana-mana tuh minta ditemenin sama aku gitu, lalu ada yang mau pipis nggak? yuk bareng yuk gitu, jadi saya hampir nggak pernah sendirian karena saya pernah akut memang jadi selama ini, selama syuting, kalau ke saya nggak pernah, saya belum pernah mengalami hal-hal yang berhubungan dengan itu, cuman kalau pemain sering, saya dengar cerita pemain sering, kru saya sering, tiba-tiba saya bisa liat tau-tau kru saya lari gitu, ada satu kru yang tugasnya ngejaga kamera, jadi kita semua lagi lunch break waktu itu kan tiba-tiba dia dari kamar, harusnya ngejagain kamera, lari kenceng, mukanya pucet, kenapa? terus dia bilang, barusan lagi ngejaga kamera, ngeliat, begitu dia nengok, tiba-tiba ngeliat ibu-ibu yang nggak ada muka, rambutnya turun semua gitu terus kalau pemain kayak Prilly, waktu syuting Danur, dia juga pernah ngerasain, iya kalau pemain-pemain ini sih, Adinda Thomas, satu syuting kakaknya juga ngerasain, nah itu saya liat, kalau Adinda Thomas saya liat, tiba-tiba nggak bisa jalan, terus gedeguk jatoh gitu, waktu kita syuting di Wanagama, untungnya ke saya sih belum pernah sih nggak pernah sendirian sih, nggak berani soal sendirian, iya tapi untuk kejadian-kejadian metafisik atau horor di tengah-tengah syuting, pernah nggak ada yang sampai bikin break lama banget? nggak sih, paling breaknya setengah jam, satu jam gitu ya, nggak pernah sih, untungnya nggak pernah break sampai harus break lanjut besok gitu nggak sih, untungnya ini ya sih om ya, maksudnya kalau dalam proses syuting film horor atau hal-hal yang berbau horor, pasti ada aja yang pengen ikut ya atau pengen nonton ya, karena kan tentu syutingnya di tempat-tempat yang angkat, pingin malam-malam gitu ya, terus ada untuk properti setan-setana ya pasti mereka tertarik sih, untuk melihat gitu atau sekedar untuk eksistensi, itu jadi kasus kesurupan, penampakan itu sangat umum gitu, sering ada dan kadang juga mempengaruhi alat-alat juga ada ya om ya? iya, iya, mempengaruhi secara ini ya, metafisik itu juga secara ini apa, elektronik gelombangnya gitu, bisa kameranya mungkin juga bisa distel kadang saya pernah mendengar di satu tempat dan belum lama, kita kesana juga sih Mas Hawe gitu, kemarin satu ruangan yang waktu itu dipakai syuting di kolosal, sejarah kolosal waktu sudah selesai, dibawa ke Jakarta, velnya hilang, dihapus itu ada juga, memang lokasinya angker sih gitu kemarin kita sempat kesana ya, untuk syuting KTJ dan kita pakai mediumisasi juga dan rame juga Mas di situ, yang masuk, entitasnya, iya berarti kalau syuting di tempat horror, mau nggak mau, semuanya bisa, perlu dipagerin ya Om iya, dipagerin dalam artian itu kan? iya, termasuk alatnya iya, bifalnya nggak hilang, sedih banget bifalnya hilang iya, nah ngomongin untuk yang film horror yang terakhir di garap Mas Hawe sebelum yang ini ya, itu kan KKN ya itu gimana Mas rasanya, itu kan sangat booming dan tembus sih nih banget, sempat nyangka nggak sih? nyangka sih nggak, maksudnya saya cukup pede dengan hasilnya waktu kita selesai syuting, preview editing kan dengan MD, semuanya kayak kita sangat puas lah dengan hasilnya terus saya cuma menaker dengan effort saya sendiri aja gitu, maksudnya saya tahu effortnya sebesar apa waktu saya ngerjain dalam New Universe termasuk dukungannya MD, dalam arti maksudnya skala produksi gitu ya, waktu kita mau mulai KKN kan Pak Manus juga bilang udah kita mau naikin skala produksi kita nih jadi secara budget ataupun panjang harinya syuting tuh saya dikasih lebih banyak kebebasan lah gitu akhirnya itu kan tercerminkan di hasil, hasilnya juga menurut saya jauh lebih kelihatan lah gitu, productionnya nih jauh lebih mahal nah artinya saya pikir kalo Danur bisa 2,7 jutaan penonton, harusnya kakaknya sih pasti lebih sih menurut saya gitu biasanya sih naket bilangnya cuma 4 jutaan lah gitu, saya pikir tau-tau sampe 9,2 juta sih ini alhamdulillah banget sih gitu kan, di luar, di luar estimasi sih, di luar tebakan tapi itu menjadi salah satu apa ya, goalsnya Mas Abi sebagai seorang strategisnya? justrunya nggak loh, justru saya juga share ke temen-temen yang filmmaker lain gitu kan nggak pernah loh saya, maksudnya selama jadi filmmaker yang berdoa minta Tuhan saya mau jadi secadara film terlari sepanjang masa dong itu nggak pernah sama sekali nggak pernah tersebut kan dari mulut saya, maksudnya saya ngerasa ya apa yang Tuhan mau kasih kita tuh kadang-kadang memang kita nggak pernah kepikir gitu ya iya bener-bener kita kepikirin tau-tau Tuhan kasih gitu iya bener-bener, yang penting kita juga melakukan hal itu dengan sepenuh hati juga kan iya bener-bener, nah kalo ngomongin tentang KKN nih Mas, eh film KKN bisa penari ya boleh dong dibagikan suasana syuting itu gimana, terus kejadian-kejadian janggalnya mungkin kalo ada yang selain yang tadi ya karena aku sempet denger ada gusip-gusip andridom waduh apa tuh jadi yang pas set penari, set badar langunya, itu katanya ada sebuah kejadian janggal disitu kalo nggak salah kalo yang itu setnya sanggar di warna agama, ini saya tau ya, nggak ceritanya sama apa nggak ini saya denger dari Cafe Jeremy yang jadi Anton, jadi kita ada either cutter atau filter, kayaknya cutter deh, cutter di lampu yang goyang terus dudududududu goyang, terus kalo nggak ada angin nggak ada apa, tapi kok goyang mulu, katanya sih yang bisa ngeliat ngeliat hantu anak kecil, mainin gitu dikituin terus katanya gitu, terus kalo yang disitu gitu, kalo yang satu lagi kejadian ke Adina Thomas yang tadi saya bilang, itu sama di warna agama juga adegannya yang hajatan gaib jadi setelah syuting dari situ, saya juga perlu tau bahwa itu sebenernya katanya zona merah ya, di sini ada zona merah katanya tempat jin ngumpul atau apa gitu kayak apa ya mas, kelurahan jin gitu ya, kerajaan jin, itu yang di warna agama, iya oh, kelurahan jin, berarti memang banyak sekali jin, ada warga-warganya iya tapi kan kalo syuting gitu kan sudah ada perizinan kan, pasti iya, secara legal dan yang tidak kasar kita tiap kali masuk lokasi, potong tumpung lagi, ada ustad yang doain lagi gitu iya, sampe semeriah itu lah aku bisa bilang ya, karena ga cuma sekedar doa bareng permisi gitu ya iya, tapi kenapa masih ada yang ganggu om kalau kayak gitu itu sebenernya ga ganggu sih, lebih ke arah eksistensi, atau ingin main gitu, kalo ganggu biasanya bisa, maaf ya mas peralatan ada yang meledak, ada yang tiba-tiba kerusakit, atau apa, mungkin ganggu ini nyasar dari misal doa terselamatannya kurang atau dari orang yang ga suka ngirim sesuatu juga bisa, tapi kalo kasus-kasus disini biasanya mereka eksistensi aja ingin main gitu, ngusil paling iya, iya waktu di warna agama sempet tuh, ada dua kru, satu rangis, satu muntah-muntah pernah ga kuat menaruh sekali iya, ga tau tuh, tiba-tiba aja juga kita lagi take, tetap ada yang nangis tapi aku penasaran mas, kalo dalam sebuah kru syuting gitu, ada yang divisi horor ga maksudnya untuk menetralisir ketika ada yang kerasukan atau ada gangguan apa oh, waktu kalian banyak, waktu kalian tuh ada pawang hujan, ada pawang guler, ada pawang hantu banyak jadi lengkap awalnya full package iya menarik juga sih, cukup menarik tapi, kalo yang sondak keserupan ga ada lah ya hmmm kata, oh iya ini juga, untung ya, untung sih, ini saya ga liat juga Tisa Biani katanya, Tisa Biani tuh waktu kalo ga salah abis rasa syuting, pulang, ada pake mobil jemputan, on the way ke hotel juga gitu katanya, sempet kayak ngomong dengan nada yang agak beda pokoknya temen-temen mainnya sempet inilah, kayak takut lah gitu sama dia gitu dan dia ngomongnya kayak negor temen lawan mainnya seolah-olah kayak lawan mainnya abis ngapain gitu di lokasi jadi kayak dia kayak negor kasih nasihat gitu iya iya iya, di situ mungkin bisa ya om ya kayak entitas yang disitu menjawab menyampaikan melalui aktor-aktor yang disitu ke temen-temennya iya, tentunya kan sangat bersinggungan langsung ya sehingga mungkin ada sesuatu yang ga berkenan mungkin dari sikap perbuatan atau kata-kata bisa melalui kan, medianisasi parsial maksudnya bener-bener sih, tapi setelah itu ya aman-aman aja tau iya 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 nah dari tadi kan kita ngomongin tentang karya film horor yang Mas Awi garap nih kalau dari Mas Awinya sendiri semasa hidup lah, apa sih itu pernah mengalami sendiri ga kejadian metafisik atau kejadian horor mungkin waktu di Lepung atau di luar negeri mungkin malah ada juga saya inget sih waktu yang saya ga akan lupa itu ada kejadian saya masih kecil mungkin SD sih ga mungkin TKD SD dimana saya waktu tidur tiba-tiba melek matanya tapi ga bisa bangun terus dada saya sesek dan punya rasa ketakutan yang sangat luar biasa gitu saya ga tau itu takut apa gitu entah itu serem atau sedih pokoknya saya takut banget sampai saya nangis ga bisa berhenti terus saya inget juga waktu itu oh kejadiannya tapi di Jakarta saya lagi ngunjungin kakak saya sekolah di Jakarta terus ibu kosnya kebetulan bukan suster sih dia tapi apa ya pokoknya dia Katolik deh gitu saya inget terus langsung saya didoain doa Rosario gitu doa Bunda Maria saya inget tuh terus udah akhirnya saya bisa tenang terus tidur tapi saya ga ngerti tuh kenapa waktu itu pokoknya saya dipenuhi dengan rasa takut yang sangat luar biasa sampai saya nangis gitu tapi pas didoakan itu posisinya masih Mas Awinya ga bisa gerak ga bisa gerak ga bisa gerak jadi ibu saya cuma ikut megangin terus si ibu kos itu mendoain sayangnya ga bisa bangun gitu oh kayak tindiannya mas ya mungkin kayak ya tapi masuknya tindian ga om? tindian tuh tapi bukan sebentar ya om? sebentar iya iya ini selama sih? kalau ini sih mas kayak seperti gini kalau kasusnya Mas Awinya yang saya dapet bayangkan ya gambaran ya ada satu entitas yang ngikuti kemudian dia nempel dia mau masuk sebenernya ke alam bawah sadar tapi posisinya kan Mas ga tidur waktu itu sadar seperti kita saat ini kemudian langsung jangan gini ya kok hanya kaku itu seluruh tubuh itu sebenernya ada pergantian antara korin jadi korin itu yang terlahir bersama kita seperti saudara hari-hari itu diganti sama entitas ini jadi kita kan ada namanya ada pergantian kan ngelak ya atau ini ya kayak misal ponsel kita ambil sim cardnya kemudian diganti sim card yang baru kan dia masih buting dulu nunggu dulu proses maksudnya kayak gitu Mas oke oke nah ketika didoakan itu ternyata entitas yang akan masuk itu seperti terselubungi di badannya Mas Awi itu terselubungi jadi ada seperti tameng pelindung dia ga bisa nembus tapi efek yang terjadi tubuhnya akan tegang tapi ada jangka waktunya gitu kalau tingin itu juga sama Mas harusnya seperti itu cuman posisinya kalau tingin dari sadar setengah sadar pakai alam bahasa sadar ya kalau ini kan dari sadar langsung ke tidak sadar jadi merintasi waktu yang cepat untuk gantinya oh gitu mungkin bisa dibilang ketindihan yang kebablasan bukan kalau ini seperti mau dimasuki entitas iya 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 mau menggantikan jadi kayak kita kan memiliki beberapa halus nih Mas memiliki seperti kelorin ya atau penjaga atau pendamping saudara halus kita itu yang akan diganti oleh entitas yang akan masuk ini tapi ketika itu masih ada reaksi kemudian ada yang membantu dengan doa dan direaksikan itu pun seperti tolak menolak seperti dua kutub magnet yang saling berhadapan nah ketika berhasil lepas kembali lagi ke normal ada gesekan energi sebenarnya iya 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 waktu masih kecil pada iya iya sering juga sih iya iya tapi setelah itu sempat mengalami hal-hal enggak sih untungnya enggak ya iya iya tapi kalau untuk Mas Awis sendiri berarti ee bukan termasuk yang sedikit-sedikit peka lah ya enggak iya enggak sih cuma saya paling kalau lagi proses persiapan film gitu kan kadang-kadang kan penulisan naskah atau lagi ngebayangin adegan itu mungkin tapi cuma sugesti sih enggak tahu dia ini metafisika atau bener-bener cuma sugesti karena saya siang malam mikirin adegan itu gitu kan jadi kadang-kadang kayak lagi mandi lagi ewe skramas andukan lagi kok tiba-tiba lagi merem ngerasa ada sesuatu saya buka nuke enggak ada apa-apa gitu kadang-kadang itu mungkin ya bisa aja karena sugesti sih iya cuman clear banget sepertinya itu sangat pasti metafisika ya waktu saya kecil itu sih iya iya karena saya mata yang ngebuka enggak bisa bangun dan rasa takut dan sedih itu campur aduk namanya nangis gitu iya iya nangisnya sampe yang meraung-raung oh sampe yang bener-bener iya terasa takut dan rasa sedih yang campur aduk dan sangat luar biasa ke posisi berarti mata kebuka kebuka mata kebuka saya bisa lihat semua orang tapi itu bisa apa ya om salah satu respon yang memungkinkan ketika terjadi hal seperti itu iya justru ketika ada ini ya resistensi bertahan itu malah justru positif bagus kalau kita tiba-tiba diam kosong itu jadinya kerasukan ini amit-amitnya kalau Mas Sawi waktu itu malah enggak ada reaksi justru malah bisa kerasukan gitu kesurupan itu sangat bisa sekali karena kesurupan itu kan berarti pikiran dan raga kita diambil oleh entitas asing itu astral itu masuk ke tubuh kita tapi kemudian ada tolak menolak kita gagal berarti dia enggak bisa masuk cuma kita terasa seperti ada yang ini gitu karena ada dorongan energi yang berbeda enggak bisa masuk kayak kita main magnet satu kutub kan dia tolak-tub iya kutub yang sama ya tapi setelah kejadian itu pas masih di kosannya kakaknya Mas Sawi itu ada penjelasan enggak iya cuma saya enggak berani nginep lagi pokoknya pokoknya aku di Jakarta udah nginep hotel aja udah enggak berani enggak berani nginep di kosan kakak saya lagi daripada resiko kan iya oke nah ini balik lagi kita ingin ngomongin yang project yang Mas Sawi lagi kerjakan disini sekarang ya jadi seperti yang sudah Mas Sawi bilang tadi beliaunya sedang mengerjakan film kisah Tanah Jawa ini Mas Sawi eee memfilmkan dari buku yang ini ya Sobat Jervanika dan ini penulisnya Mas Tata betul itu pertanyaan lagi ya gitu iya iya sekali jadi buat Sobat Jervanika yang mungkin belum sempat baca ini skip ya bolehlah di cari dulu bukunya dibaca dulu buat mempersiapkan sebelum nonton nanti karyanya Mas Sawi iya bener-bener sangat ini sih sangat menolong kalau baca bukunya dulu karena kan kita film cuma ada 90-100 menit kita enggak bisa tell everything gitu kan jadi kalau sebelum nonton baca bukunya dulu bakal menolong sih bakal lebih dapat full experience ya iya tapi kalau dari Mas Sawi sendiri kalau terkhususnya untuk yang film Koconggung dulu ini ya adakah ada gubahan yang di berikan karena kan kadang ketika sebuah novel di filmkan itu kan tidak semua sama ya kadang di ending atau mungkin di tengah atau konfliknya ada yang berdua ini ada ada perubahan cuma karena meskipun itu salah satu yang bikin saya sangat tertarik dengan bukunya adalah backstory-nya Wali Sdi yang sangat-sangat kelam gitu kan dan di buku digambarin lagi kan cukup detail gitu dan itu waktu kita diskusi develop naskah kita agak-agak takut gitu terutama ya saya maklumi lah kalau pihak MD ya karena kan mereka sebagai produser kan harus ngejagain bahwa produk kita ini bisa ditonton oleh sebanyak-banyak orang gitu dan kita ngerasa backstory yang Wali Sdi takut terlalu dewasa gak ya kontennya gitu kalau kita masukkan ke film jadi itu yang terpaksa ya remain in the book gitu gak ada di film gitu sih iya nah kalau ini katanya Mas Awi sendiri juga yang bikin scriptnya saya dan dua temen Ogi Aga namanya itu ada pengalaman-pengalaman apa gak? Pak Tunnelist enggak sih justru kita semua bertiga penakut semua sih soalnya jadi aman karena takut jadi sudah membenteng iya tapi ini om aku yang penasaran ya sebenarnya kalau orang takut itu malah akan terhindarkan atau malah lebih gampang ketemu iya iya takutnya ini dalam dua hal kalau takut kemudi yang tidak terlalu tersugesti itu aman-aman aja karena ketika kemana-mana ya ada yang nemeni dan gini-gini tadi iya 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 tapi kalau takut penasaran itu yang beda kan ada yang takut penasaran ingin tahu tapi saya takut gitu itu yang nanti bisa tersugesti malah diikuti kemana-mana karena saat mengunjungi tempat yang dimaksud auranya kan berubah masawi jadi biru eh jadi biru jadi bergeser ke merah pekat itu yang kan mereka serap jadi bisa kemudian terpenampakan kerasukan suara-suara bahkan auranya ketika habis terjadilah kerasukan atau diikuti berlat di badan kemudian emosi gampang marah sakit-sakitan itu bisa namun kalau kalau takut tapi masih logit ya punya logika ataupun masih ngari rajin insya Allah gak ada apa-apa karena manusiawi takut gitu gitu karena banyak faktor ya misalkan takutnya dalam hal apa dulu nih misalkan gitu ada dua jenis ketakutan itu tadi ya tetaplah takut tapi jaman malah yang mencari-cari takut boleh tapi harus nonton film horror tetap di bioskop hehehe halus banget hehehe tapi gini tapi kalau untuk yang pengharapan film ini sendiri ada experience baru gak untuk mas Alwi experience maksudnya dalam ya dalam pembuatan film horrornya sendiri ini dia juga karena kan bisa kita bilang tokoh ada Om Hao kan tokohnya aslinya kan sebenarnya masih ada itu ada tantangan atau pengalaman justru enak banget ya saya mau apa-apa nanya Om Hao boleh ya nanya yang kadang random hal kecilnya saya tinggal WhatsApp Om Hao kalau Om Hao bales enak banget ya hehehe oke berarti lebih muda aksesnya ya iya om Hao tolong dong fact check nih adegan seminar bener gak ngomongnya gini gitu kan saya nanya juga materinya presentasinya how di film ini begini oke gak gitu enak sih kalau saya enak banget kalau punya narasumber yang ini ya responsif banget hehehe cepet walangnya mas dan ini baru ketemu Om Hao itu di Jogja loh iya selama ini baru WhatsApp group doang ke WhatsAppan oh berarti baru ini ini pertama kali gak di ke lokasi om Hao udah ke lokasi oh udah ke lokasi iya tapi pas di Jogja ini lah iya pas di Jogja nah tapi kan untuk pemilihan tokoh eh sorry pemeran Om Hao itu kan sebelum bertemu berarti iya masih pemilih memilih pemain yang berteman sebagai Om Hao iya nah itu kalau dari Mas Ali sendiri gimana untuk ibaratnya memproyeksikan seorang Om Hao yang katakanlah belum pernah ketemu secara langsung nih terus ke aktor yang akan memainkannya oh iya justru ya juga karena Om Hao sangat-sangat accessible gitu kan gampang untuk dipelajari gitu di observe di observe kita waktu casting juga langsung ada beberapa calon gitu yang pastinya kan kalau yang secara mudah dulu ya secara fisik dulu deh secara fisik menyerupai dari warna kulit tinggi badan gitu kan udah gitu ya bisa gak coba berdialek dengan sehalus Om Hao gini gaya kompongnya gitu kan iya cuma ya itu sih gak kesulitan sih justru justru lebih sulit untuk casting Risa di film Danur karena waktu itu juga Risa kan belum ada YouTube channel gitu kan waktu itu Risa yang saya kenal kan juga udah dewasa sedangkan kita perlu di observe sebagai Risa yang kecil gitu waktu si remaja nah itu malah lebih susah waktu itu kalau Om Hao lebih mudah sih gitu ya mungkin yang paling susah mencari yang bisa impersonate cara ngomong ya kali ngomong ini terlalu agus hahaha hahaha jadi di amplas hahaha emangnya may jauh hahaha nah kalau untuk yang film kocanggundul ini sendiri hmm produksinya sudah berjalan berapa lama Mas eeemm besok kita hari ke sebelas kalau gak soal hari ke sebelas iya nah dari sebelasan hampir sebelasan hari ini sudah ada pengalaman horornya belum udah hahaha udah justru iya udah iya adegannya kita di pohon beringin tua gitu ya, gak tau udah ratusan atau ribuan tahun terus adegannya kebetulan para pengikut-pengikut Wallis Dini ya sedang mendoakan dia nah tiba-tiba lagi rehearse, harusnya adegan itu cuma duduk, hanya duduk tiba-tiba yang si kesurupan ini lompat ke tengah door gitu, ke.. terus dia gak tau ngomong apa saya gak tau sih, gak bisa diartikan seolah ngomongannya gitu terus untungnya ada Mas Agus Kencer, Mas Agus Kencer tuh acting coach kita dan dia mungkin ngerti dengan hal-hal metafisika kan, jadi dia langsung incas gitu, dia langsung masuk ke set dia pegangin, saya gak tau didoain apa enggak ya, pokoknya dipegang, ditarik keluar set terus tiba-tiba Mas Agusnya bilang dia, oh yang saya liat Mas Agusnya tiba-tiba muntah setelah dia muntah, terus dia bilang, itu tuh yang kotor-kotor di deket sumur, dibersihin dibersihin kata Mas Agus dia gak suka itu dibersihin dibersihin rapiin gitu, jangan taro sembarangan disitu setelah Mas Agusnya udah baikan, Mas Agus cerita ke saya gitu, dia bilang, tadi yang masuk tuh kata dia siluman serigala berkepala manusia, bau banget kayak anjing yang gak mandi berbulan-bulan makanya dia sampai muntah kata sanggin baunya terus, katanya seperti yang olma hawa tadi cerita tuh mungkin entah itu menunjukkan eksistensi atau gimana ya, yang jelas si siluman ini katanya gak suka karena orang yang dia masukin itu, ngerasa dia paling hebat disitu gitu jadi mungkin si salah satu pemain ini, ini juga saya semua denger aja ya, karena saya gak ngerti jadi mungkin di pikiran dia, dia ngerasa dia paling oke kali ya, apa actingnya atau apa gitu makanya dia ngerasa dia paling hebat disitu, makanya si siluman gak suka gitu makanya dimasukin gitu sih tapi yang masukin juga gak main-main loh si siluman iya makanya bukan cuman poci atau mbak ke gitu kan mbak ke siapa? kuntilanak iya tapi kan kalo yang kata mas awi barusan mungkin si korban kelasukan ini jumawa ya iya mungkin di betul jumawa ya tapi apa ya, kalo seumpamanya kejumawaan itu hanya di pikirannya saja dan tidak ditunjukkan ke orang apakah entitas yang bisa kita ikut? iya iya gini ibarat kata gini, kalo kita ngebatin aja ya, itu gak boleh mas karena mereka bisa baca pikiran orang apalagi ditunjukkan dengan gestur dan sikap jadi berkata cuman, wah, siapa sih yang ada disini luar semua, tapi di dalam batin gak secara verbal ya, itu aja sudah kena mas sehingga kita menjaga tutur ataupun lisan lisan itu kan yang terucap, tapi tutur itu bisa yang di dalam hati harus dua-duanya ini sinkron, gak boleh apapun itu, karena ya kita menghargai ya, apalagi orang baru yang tidak tahu daerah itu atau bukan orang situ sebaik apapun tetep kalo jumawa ataupun ada sombong atau apa itu celah yang bisa dimasuki iya iya iya, itu tadi ya ini kayak karena sudah berpikiran, katakanlah bisa berpikiran negatif ya jadi, enak di jumlah sedikit, kita kasih pelajaran gitu kan maksudnya tapi selain yang di bedingin itu ada kejadian keserupan lagi atau enggak, 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 10 hari udah kejadian satu cukup lah ya masih ada panjang di mesir 20 hari lagi tapi untuk yang apa sih, mungkin ada kru atau pemain yang melihat apa terus itu peralatannya mungkin ada yang erat atau apa gitu enggak sih, setahu saya sih, iya cuma itulah kejadian di pondbingan itulah iya, semoga aman iya, sampai sorry, ada lagi nih, ada lagi ya ada lagi kejadian, waktu syuting adegan WALISD di kubur jadi waktu dia masuk, waktu dia udah masuk ke liang kuburnya dipakein kain pocongnya, terus masih happy tuh, masih fun kan karena kan sebenernya pengalaman yang gak biasa gitu kan sehari-hari kapan sih kita dipakein kain pocong, dimasukin ke liang kubur jadi dia minta assisternya, fotoin dong, fotoin dong gitu kan jadi di foto gitu kan begitu dia tiduran, motek kok tiba-tiba muka dia pucet gitu kan si aktor yang memerengkan WALISD terus dia mungkin kayaknya berusaha ngelawan gitu kan tapi gak bisa akhirnya dia minta gini-gini, tiba-tiba minta gini terus dibangunin, minta dibangunin terus udah, terus dia coba-coba nafas tapi masih di dalem liang kubur ya coba nafas, coba nafas terus gak bisa juga kabur, minta dinaikin, dipindahin dari liang kubur terus akhirnya saya nanya ke asrada saya kenapa? kenapa sih? terus dia bilang, kayak ada yang narik mas dia gak bisa nafas, kata gitu jadi dia kayak tiba-tiba kayak tambah lama-tambah lama nafasnya ilang kayak gitu, jadi kayak ada yang narik terus asrada saya juga bilang saya juga ngerasa badan saya jadi panas semua kata si asrada saya itu sih kejadian, diponberikan yang sama tuh back to back tuh, hari besoknya kejadiannya iya iya, bisa dipastikan itu bukan karena apa? masih 8 hari lagi saya disana semangat ya mas itu berarti bisa dibilang gangguanya apakah dari pohon yang sama itu atau entitas lainnya? iya, bisa ditafsirkan 2 hal ini Mas Sawi, Mbak Noven, dan Subhajabah Nikaya ketika kita memasuki liang lahat itu terkadang korin kita ini takut justru korin kita yang takut karena apa mas? takut kematian takut kehilangan tuannya dan saat masuk ini kan tentunya sudah minus ya dibawa masuk ke dalam perut bumi tentunya ruh kita yang kalah 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 karena ketika sudah dimasukkan dalam liang kubur atau apapun itu seperti halnya begini penggali makam dengan penggali sumur itu capek penggali makam katanya karena ketika menggali makam atau liang lahat ya itu yang capek adalah ruhnya sukmanya karena sukmanya sudah dekat ibarat kata melihat kematiannya sendiri gitu mas tapi kalau menggali sumur yang mungkin dalamnya 20 meter itu gak capek ya capek tapi secara fisik ya tapi ini ya capek fisik ya capek mental mas dan biasanya korinnya ketakutan nanti nah ini yang membuat tadi kejadian-kejadian itu yang sudah berat separuh badan itu kan ibarat kata kalau ini badan utuh ya ruhnya sudah geser gini mas ruh gitu bukan bukan lagi korin tapi sudah ruhnya kita iya pengampuntan ya mohon maaf ada setan ataupun malaikat pencabutnya mati gak selit wey beneran mas karena saya pun pernah ya misal tertidur di lantai kemudian saya posisi seperti ini di foto saya pernah jadi ada rumah belanda waktu itu kejadiannya hampir sama disitu ada ranjang ranjang tua gitu dan saya tertidur dan saya coba seperti ini saat di foto itu mukanya putih kak mayat beneran ternyata ketika tidur ini itu sudah naik sedikit gini mas naik sudah naik sedikit nanti tinggal ya apa ini apa ini kalau ada yang nyabut ya ya ikut ya gitu ya karena ngerasa mas jadi kak misal kita saya pernah dulu ya waktu kecil nakal itu ya keranda di main rumah-rumahan itu mas jadi ajak temen-temen kan kita masih usia 7-6 tahun gitu yuk kita main rumah-rumahan jadi keranda setelah dipakai di makam itu mas kita buka terus kita masuk tutupkan kayak rumah kalau anak-anak kecil kan masuk gini saiznya pas jadi ada sopirnya ada penumpang belakangnya itu kayak buat kendaraan-kendaraan itu mas iya iya terus ada temen tuh yang tiba-tiba kayak mual muta tapi saya gak tau itu apa taunya ya setelah saya pelajari tentang hal itu ya ternyata properti-properti kematian itu pun juga membuat rumah kita takut takut dengan kematian dalam artian mungkin kan gak semuanya siap ya ketika dia gak siap dia merasa ini sudah dekat gitu jadi kayak mengalami ini apa proses kematian itu tahulah kameran yang mau naik ini karena beberapa cerita orang yang tidur di atas tikar jadikan kalau kalau di kampung itu kan ini mas kalau mau makamin orang jadikan jadinya dibukur pakai tikar lalu tikarnya kan gak dibawa masuk nah biasanya untuk orang yang sering cari toto cari nyilmu ya pesugian itu tidurnya di tikar itu kan ceritanya melihat posisi waktu dia di dalam liang lahat jadi bagaimana ditutup pengapnya seperti apa seperti yang dicambuk gitu mas rasanya tetapi kalau posisi juga berpengaruh gak bukan tidur katanya ya tidur posisi orang mati dan posisi tidurnya udah gini ngadepnya ke barat, iya mas, makanya tidak dihancurkan kalau posisi seperti ini, kalau biasa gini ngadep ke barat tidak apa-apa, karena kalau di musim kan ngarah kiblat ya tapi kalau posisi kita gini terus agak kaku gini, rasanya iya mas, beratnya kayak gimana ya, ini tuh ketarik muka, muka kita tuh kayak bebal itu, ketarik satu sesi ada muka kita yang keluar, itu konon katanya itu ruh kita, nah ini yang terjadi kalau misalnya terlalu dalam, terjadilah nanti suri mas jadi nanti suri itu yang keluar bukan korin kita, tapi ruh kita, bukan ruh busuknya ya bila cerita yang tidur aja sekarang jadi menyeramkan, tapi untuk yang adegan di liang kubur itu sudah aman udah, udah selesai ya akhirnya, udah selesai ya perlu ada pemulangan aja disini tapi mungkin untuk next film horornya mas awi, bisa ini terinspirasi yang om ho, yang anak-anak kecil lumayan kerangkai bis-bisan dulu ceritanya, kan kayak bis toh itu roda nyapan, terus bisa ngetir depan gitu ngalaku sih, makasih nah terus kalau yang di film pocong gundulin ini, dengar-dengar ada sebuah mantra yang dirapalkan ya iya iya hmm gitu, nah kok ada bocoran mantra nya sih, boleh dibacain gak sih? waduh om ho yang tau boleh dibacain apa enggak? mbak Noven coba dibaca iya ini proses protectingmania sudah berjalan? masih ada, kita sudah shooting 2 hari adegan yang mengucapkan mantra tersebut nah salah satunya kan yang ada kemasukan di luman serigala angkat tadi ooo oke �ま ل evening Tawa lah itu. Aman ya? Aman. Gak apa-apa. Mbak Noven pilih aja, Bipas yang mana? Kayak milih makanan. Mana tadi? Eh, salah. Yang paling anda aja ya Om? Ya. Oke, aku baca ini, Sobat Jepang. Amin. Niatka wulo sejati ning menungso, Hanye bat sang agung triba wono, Giri loko, Indra loko, Jana loko. Baca ini. Ini saya baca? Ya Om ha wajib baca ya. Bismillah. Niatka wulo sejati ning manungso, Hanye bat sang agung triba wono, Giri loko, Indra loko, Jono loko. Dayang semoro bumi nyewon doyo sejati, Karosan kasantosan pengasihan, Lahir baten jiwa roko, Seewu doyo dadiyo sa jugo, Hanyemboh dik doyo. Sine dian ono jinipto dadi. 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 Di belakang. Iya, pantesan auto shooting juga gitu. Iya. Karena tadi kalo bacanya ngeguyu ngeguyu, Santai-santai, Nadanya datar, Sampai kesini semakin cengkoknya harus naik. Jadi kayak saya, Sini gini mas. Naik. Ngomong yang bener gitu ya? Ya, bener. Yang tegas, yang kenceng. Apa kabar kalo yang baca aku tadi? Ya, itu sih mas. Ih, seru. Ini. Saya ga gimmick loh. Nyatai loh saya. Karena, Saya liat itu langsung suruh fokus. Ini dipegangin gini. Kamu yang kenceng. Kenceng bacanya. Naik, naik, naik. Dadinya itu harus tarik gitu. Tapi, Diangkat dadinya, Di turun-turun. Karena kalo nyebutnya, Nanti sama satu cerita. Masuk mas. Kamu pinginnya apa tuh. Misal itu, Ini kan untuk mantra nyantet ya. Untuk ngirim sesuatu. Misal ditambahi dengan, Jerban bayinya siapa? Betonnya apa? Tembak. Iya. Makanya, Mas Agus juga, Acting Coach itu bilang, Mas Agus juga bilang, Mas Agus kalo dinyasakan, Kita nyebut nama kan? Mas Agus jangan sebut nama deh, Takutnya. Meskipun kita ngasih nama asal, Ada orang yang namanya beneran itu. Iya. Misalkan, Gini udah gini. Masuk ini nanti. Masuk ini nanti. Jangan. Iya. Ini nanti masuk. Ini, Tapi, Ini, Berarti kan mantranya mantra serius. Iya. Dari bahasanya, Bahasa sangat alus ya, Oh Jawa alus apa? Iya kayak ini sih, Kawi ya. Atau bahasa Jawa, Kalau mau inggil tapi lama. Nah, Kuno. Kuno gitu ya. Ini, Untuk, Proses, Apa Mas, Pembuatan mantranya sendiri, Pencarian mantra. Itu, Gimana tuh prosesnya? Jadi, Karena saya gak familiar dengan kultur Jogja, Kebetulan acting coach saya, Memang saya pilih, Karena dia kan, Memang orang cine asli kan. Dan, Dia juga, Sensitive lah terhadap hal beginian. Dan, Dia juga punya, Kalau gak salah dia punya temen orang pintar gitu. Jadi, Dia diskusi dengan temennya, Jangan sampai salah gitu kan. Setelah itu, Dia juga ada diskusi dengan Om Hao. Oke. Tapi, Gak takut nih, Mas, Mantranya. Mas, Ya. Om Hao, Om Hao, Rasa, Aku gelisah. Misalnya, Juta jadi objek, Mak. Iya, Jangan. Tadi, Mas Tata yang ngerti. Tapi, Mas Awi sendiri dan kru, Apakah tidak takut dengan, Menurutku ada suatu hal yang bagus ya. Karena, Kalian membuat mantra, Bahkan mantranya pun, All out lah. Baru-baru serius dari riset ini. Tapi, Ketika, Keseriusan ini, Sampai bahkan, Om Hao pun konfirmasi bahwa, Ini, Ibaratnya, Apa ya? Kalau suatu barang, Dia tuh legal dan bisa berfungsi gitu. Gak ada ketakutan sendiri gak sih? Ya, Waktu Mas Agus, Kasih kita caution begitu, Saya pikir, Mas, Iya sih Mas gitu kan. Waktu syuting, Ternyata beneran kejadian kan. Yang salah satu yang menyebut mantra itu, Keserupan. Terus ya, Barusan kayak jadi juga, Om Hao. Sekarang memang, Ya, Perlu dipikirin sih ya. Tapi, Mas Agus sih ngerasa, Tapi aman kok Mas Awi, Makanya setiap kali ada adegan itu, Dia minta dia dihadirkan. Gitu sih, Mas Agus bilang. Untuk monitoring. Jadi kayak ntar adegan santet juga, Saya harus hadir tuh Mas Awi, Kita doa dulu segala gitu. Cuman jadi kayak, Ya jadi lebih tau ya untuk, Pemakaian ini, Atau pembacaannya juga harus lebih berhati-hati lagi. Iya, iya. Ini kalo dari artinya memang, Bener untuk, Mengirimkan, Santet ya. Tapi Mas Awi sebenernya tau gak artinya ini apa? Gak. Atau mungkin apa ya kayak, Oh saya tau sedikit banyak aja lah, Maksudnya garis besar. Sebenernya kan garis besarnya dari saya dan tim penulis. Saya punya garis besar yang, Tapi seperti bahasa Indonesia aja. Kita payahin ke Mas Agus, Untuk bikin lebih Jawa, Sastra gitu. Serem lah, Nanti aku tutup aja deh. Ganti. Nah kalo dari Om Awas sendiri, Ketika konsultasi itu berlangsung, Ada gak apa, Mungkin ada entitas yang muncul, Karena tertarik dengan mantra ini, Atau, Hawanya yang berat, panas. Enggak sih kalo, Pas, Waktu kita ngobrol bareng, Aman. Walau justru membaca ini tadi, Langsung. Waktu itu kan dalam hati, Dan kita langsam aja, Maksudnya datar aja. Cuman kata-katanya ini, Ditanyakan saya, Gimana secara, Sastra Jawanya gimana, Gitu ya, Insya Allah gak apa-apa, Sudah aman gitu. Karena kan, Takutnya nanti kalo kita tersamur, Dengan bahasa Jawa, Ini ya modern ya, Ataupun bahasa Jawa yang, Kromo aja, Enggak inggel, Karena kan kita di Jogja ya, Nanti gak rawan kritik. Hanya gitu juga. Jadi, Ya sudah nih, Seperti ini, Saya menganggapnya itu seperti puisi biasa, Tapi yang punya puisi kan, Tergantung kita tujuannya. Ya. Kalo disitu, Untuk, Perkaitan dengan metafisik, Ataupun supernatural, Tentu, Cara pembahas, Penjajaan, Dan cengkoknya, Bebeda. Gitu. Nadenya kan harus naik terus, Sampai dijadikan yang, Jadi itu kan jadi. Ya. Jadi berarti dikirimkan gitu. Jadi kurang lebih kalo bacanya, Itu seperti yang tadi saya lakukan, Itu prakteknya kayak gitu. Tapi kalo Mbak Noven bacanya biasa, Enggak jadi biasa saja. Berarti, Sebuah mantra itu bisa dibilang, Tidak selalu hidup ya? Iya. Dan tergantung siapa yang melafalkan juga. Iya. Itu. Oke. Berarti ya bisa katakan on off, Bisa menjadi, Hanya sebuah, Kata-kata biasa saja, Atau kata-kata kita bilang, Sebaik puisi. Hmm. Tapi ketika yang membacakan, Memiliki kemampuan, Khusus dan ada tujuan tertentunya, Itu sesuai isinya, Itu, Ibaratnya mantra itu akan hidup. Iya. Dan berderek, Bekerja. Hmm. Serum. Buat, Menelangkan situasi, Setelah pembacaan mantra tadi, Kita balik lagi ke, Film. Ada yang ke Mas Awi ya. Nah, Jadi Mas, Menurut Mas Awi, Sebagai orang yang sudah menggarap film tersebut ya, Apa yang, Menurut Mas Awi sendiri membuat, Orang-orang, Terutama Sobat Javanica, Harus nonton film itu. Hmm, Film KTG kan maksudnya? Iya. Kalau dari saya sih, Dari, Tiap film horror saya kan, Selalu ada peningkatan production value gitu kan, Dari Danur, Ke KKN, Berasa banget gitu. Apalagi dengan, Suksesnya film KKN, Support dari MD pun, Untuk saya ngerjain KTG itu juga, Lebih tinggi lagi gitu. Jadi, Saya bisa ngejamin, Secara production value, Apa, Look, Lokasi, Semua, Ini sih, Sangat-sangat terjaga gitu. Berasa banget lah, Kalau ini, Sebuah film horror yang, Serius, Dan productionnya besar gitu kan. Hmm, Jadi, Itu sih yang, Kayaknya bakal, Berasa banget, Nonton film KTG, Atau, Dibanding film horror yang pada umumnya. Oke, Mantap, Jangan lupa ya, Sobat Jepanika, Kita nantikan, Film, Kita nantikan film, Film Koconggundu ini, Rilisnya kapan mas? Kira-kira. Tahun depan, Tapi bulan apanya, Saya belum tau sih. Oke, Pantengin aja, Sumber internet, Nanti, Pasti akan keluarkan, Yang luar musuhnya. Kadang-kadang internet, Tau duluan ya pada saya. Iya bener. Oke, Sebelum, Kita, Menyudai operasi santai ini ya, Ya udah, Lumayan, Hmm, Iya kan. Hehehehe, Hehehehe, Kalo mas Ali sendiri ini, Ada, Keinginan gak untukmu buat film horror, Tapi, Yang dari luar pulau jawa nih. Hmm, Sebenernya sih, Tergantung aja sih, Kalo ada yang nawarin cerita, Entah itu dari pulau manapun gitu ya, Menurut saya, Menarik dan saya belum, Kaya, Oh ini belum pernah, Maksudnya saya masih punya, Cara untuk, Ininya nih, Apa, Apa, Memvisualisasikan ya gitu sih, Saya gak, Ini sih gak, Gak menutup kemungkinan lah gitu. Oke, Semoga ada ya mes, Karena, Ya masih jarang, Hantu-hantu dari luar jawa, Iya, Banyak sih yang nge-DM, Pahwi ini dong, Dari DRSI dong, Dari Kalimantan dong, Dari mana dong gitu, Iya, Bener-bener, Biar kita, Sebagai penikmat film, Juga bisa, Melihat visualisasi, Hantu-hantu di luar jawa, Seperti apa, Secara film aja ya, Bisa dengan data, Jangan, Ya udah, Cukup dulu ya, Kalo belum santai hari ini, Bersalamus Awi, Udah gak santai kayaknya, Mas Awi, Terima kasih ya, Sudah berkenan, Berbagi cerita hari ini, Berbagi cerita hari ini, Mas Awi, Terima kasih ya, Mas Awi, Sama-sama, Om Hao, Mungkin ada pesan yang mau disampaikan dulu, Iya, Ini, Sudah cukup ya, Kurang lebihnya ya, Terima kasih untuk semuanya, Sobat Javanika, Yang sudah menyaksikan dari, Awal hingga akhir, Ini, Kita akhiri dulu, Kita tutup dulu, Nanti kita jumpa pada, Sesi operan santai berikutnya, Sebelum kita akhiri acara ini, Untuk temen-temen, Jawa Chill, Ini yang 18 plus, Belum nonton, KTJ ya, Nanti bisa nonton, Dongeng Tanah Jawa dulu, Untuk Pemanasan, Ya, Daripada nanti, Nonton yang Gor, Ya, Yang Gara Sukano, Gini-gini, Nonton yang kartun-kartun dulu, Nonton yang kartun-kartun dulu, Itu setiap hari, Minggu, Jam 10 pagi, Pagi, Dukung dan subscribe, Serta share sebanyak mungkin, Dan kami tunggu kritik, Masukan dan sarannya, Dan untuk gudang digital, Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, Yang sudah memfasilitasi, Kami dengan gadget-gadgetnya, Dengan peralatan yang mutakhir, Dan bagi temen-temen yang penghobi, Videografi dan juga fotografi, Dapat mengunjungi dan berbelanja, Hanya di gudang digital, Dan setelah berbelanja, Dapat mampir ngopi di gudang kopi, Oke, Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugil tangsafi naringan rahayu, Sakung Jumatibu